Mari kita jalan-jalan ke Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia ini terus berbenah. Bahkan sang wali kota punya mimpi menjadikan Surabaya sebagai kota terbaik dunia. Bukan hal mudah, karena selalu ada pihak yang tak suka dan hanya pandai berkeluh kesah. Telah hadir di studio Mata Najwa, wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Selamat malam, Bu Risma. Selamat malam, Bu. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Bu Risma, saya mau mulai bertanya dengan hal yang sempat menjadi kontroversi. Selama seminggu terakhir ini, katanya wali kota Surabaya, Bu Risma akan mundur dari jabatannya. Sempat ramai, di sosial media sempat ada hashtag save Risma, karena semua khawatir betul tidak ini wali kota Surabaya akan mundur. Sempat heboh, apakah memang pernah terbersit niat mundur? Terbersit sih pernah, ya terpernah. Saya, bagi saya tuh jabatan kan cuma titipan. Cuma titipan, jadi saya tidak bisa memaksakan. Kalau saya tidak bisa, ya sudah. Jadi untuk apa saya memaksa, kalau memang saya merasa saya tidak mampu, begitu kan. Seperti itu. Niat mundur itu, apakah ada pengaruhnya atau terpengaruh dengan gonjang-ganjing pemilihan wakil wali kota? Sebetulnya, setara pribadi saya tidak, apa namanya, enggak. Cuma saya juga takut karena bagi saya, apa namanya, prinsip, aturan itu harus dipegang. Tapi Ibu juga melihat ada prosedur yang tak semestinya. Ada kesalahan dalam mekanisme sehingga akhirnya sekarang wakil wali kota terpilih sudah dilantik. Memang ada yang... Saya memang ada yang protes gitu. Kemudian, apa namanya, dari anggota Van Lee itu, kemudian saya diberikan suratnya gitu. Dari situ saya juga sempat takut gitu kan. Karena, apa namanya, bagaimanapun itu juga nanti ke depan juga, saya juga akan terpengaruh dampak saya juga saya gitu. Saya tidak ingin, apa namanya, saya mengetahui. Kalau saya tidak tahu itu, mungkin Tuhan memaafkan saya. Saya punya prinsip begini, contohnya misalkan. Saya selalu sampaikan ke lurah, ke camat saya. Kalau kamu tahu, kalau saya sudah menyampaikan ini. Jadi, kalau saya tidak tahu, berarti yang saya bukan saya. Suatu saat nanti pertanggung jawaban Tuhan bukan di saya gitu kan. Karena saya tidak tahu. Dan itu kan tidak mungkin saya, kenapa ada camat, kenapa ada lurah gitu. Itu kan dibentuk karena mesti ada suatu sebab gitu kan. Untuk membantu saya. Nah, saya selalu sampaikan begitu. Nah, ini saya tahu gitu loh. Jadi, saya juga takut nanti jangan sampai Tuhan menanyakan itu saya kelak. Kalau saya sudah dipanggil menghadapnya gitu. Tapi, apakah Anda sempat diajak bicara soal orang nomor dua, sempat diajak berembuk begitu? Karena kan ini posisinya wakil. Sempat diajak berembuk tidak, Bu? Saya tidak bisa menjawab itu. Tidak bisa menjawab? Senyuman ibu itu bisa saya tafsirkan tidak pernah diajak berembuk. Kok bisa wali kota tidak diajak berembuk siapa wakilnya? Ya, itu mekanisme mungkin ya. Yang jelas sekarang wakil wali kota sudah terpilih, Ibu. Dan terpilih juga dari partai yang dulu mengusung Ibu Risma. Nah, partai sendiri komunikasinya selama ini dengan wali kota yang diusung seperti apa? Alhamdulillah kalau teman-teman dengan teman-teman pusat, saya sangat disupport ya. Dari pusat DPP itu saya disupport gitu. Nah, apa namanya memang mungkin penerjemahannya yang saya juga menerjemahkannya kan. Memang saya tidak belajar politik. Saya bukan background saya politik. Mungkin saya kan tidak sama gitu pula pikir saya. Tapi memang kan saya hanya berprinsip bahwa saya tanggung jawab saya adalah masyarakat Surabaya untuk bisa lebih sejahtera. Dan itu saya harus bertanggung jawabkan juga nanti di harapan Tuhan. Jadi ini bukan soal, apa namanya, bukan soal. Saya itu yang mungkin saya tidak bisa memang. Mungkin karena memang saya tidak pandai. Bukan politik sih? Iya, memang mungkin itu. Jadi di tahapan pusat, DPP dan sebagainya harmonis, tapi ketika kita bicara tingkat lokal, memang tampaknya ada masalah wali kota dengan... Ya, saya mungkin karena tidak mengerti, apa namanya, menterjemahkannya. Tapi kebijakan-kebijakan yang diambil seorang wali kota kan juga perlu dukungan politis terutama di DPRD, Ibu? Ya, selama ini Alhamdulillah saya tidak ada masalah, program kita juga jalan, karena memang masyarakat membutuhkan itu. Jadi DPR pun juga tahu bahwa, apa namanya, ternyata yang kita sampaikan masyarakat juga membutuhkan gitu. Dan mereka juga bahkan sering merah yang diapresiasi DPR oleh masyarakat diberi ucapan terima kasih dan sebagainya. Seperti itu. Jadi artinya, kalau memang program itu bisa dirasakan pemerintah, mungkin memang akhirnya masyarakat, apa namanya, masyarakat bisa merasakan kan, nah semua happy begitu. Jadi hubungan dengan partai pendukung, terutama di tingkat lokal, itu tidak terlalu Anda pikirkan? Jadi begini, saya harus memilih, Mbak. Saya begitu jadi wali kota kan saya tidak boleh, apa namanya, saya harus adil. Itu masalahnya. Di situ itu beratnya di situ. Jadi kan saya harus tidak boleh membedakan, ini kaya, ini meskin, ini hitam, ini putih. Enggak boleh seperti itu. Ini tua, ini muda, ini kecil, ini besar. Begitu enggak boleh, karena di situlah letak kesulitan, apa namanya, paling berat di situ. Karena saya harus adil itu. Bisa jadi banyak tekanan secara politis ke beliau. Yang membedakan, ya beliau akan bertekanlah, kok terlontar setelah seperti itu. Tapi saya yakin dari awal bahwa, ya tidak seperti itu memandang kita. Mereka begitu kita ketemu, ya semuanya sudah cahit semua. Ya, saya kira sebagai wali kota itu juga merupakan jabatan politik, ya. Karena juga dia dikontrol oleh partai politik, dikontrol oleh masyarakat, dia diangkat oleh partai politik. Itu yang saya kira perlu penyesuaian oleh Ibu Risma. Mobilnya polisi, polisi, patroli itu, wakit. Dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Saya akan siapkan ambulans untuk Nabel satu persatu Kita bisa tahu durasinya sampai kapan Hari ini saya kesana Tiga tahun menjadi wali kota Gaya belusukan, turun tangan langsung Bahkan atur lalu lintas Sempat ada kebakaran ibu sendiri yang narik-narik Selang Itu memang menurut ibu gaya yang paling pas untuk mengatur kota Walaupun gaya koboy memang harus jadi koboy Yang saya tahu Bagaimana itu percepatan saja Saya tidak tahu itu gaya apa Pokoknya itu percepatan saja Supaya segera clear Karena masalahnya banyak sekali Masalahnya banyak sekali Apa namanya Yang harus saya tangani Jadi kalau itu cepat selesai Saya akan bisa menyelesaikan yang lain Itu saja pikiran saya Jadi saya tidak memikirkan Apa ini pantas Atau tidak seorang wali kota begini Saya tidak mikir itu Tapi ini cepat selesai Sehingga saya bisa tangani yang lain Karena memang ada sih ibu yang bilang begitu Bilangnya aduh ini kok Wali kota itu kan harusnya hanya mengontrol Kemudian memastikan pegawainya melaksanakan tugas Merangsang ide-ide Tidak perlu langsung sampai Nggak terlalu lintas Itu katanya lebay ibu Ya apa namanya Bukti kenapa Kenapa saya turun Itu cepat sekali Begitu saya tangani Pernah suatu saat saya ke Jakarta Nah itu saya macet Saya Sebelumnya pengen lihat bawah Karena saat itu hujan Saya pengen mengontrol saluran Tapi tiba-tiba suber saya Ngelewatkan saya di tol Nah ternyata di tol itu macet Kemudian saya cek Saya cek Kenapa Ternyata sudah mulai jam 4 sore Saya posisi di Jakarta Saya nggak tahu Saya cek di Kepala Dinas Perhubungan Saya nggak tahu Buk Loh gimana Saya bilang gitu Akhirnya saya berpikir Sudah kamu ke sana Satpol ke sana Linmas ke sana Semua yang mau masuk ke tol Arahkan ke pusat kota Saya sampaikan begitu Kamu posisi di sana Jadi kamu tidak boleh ada kendaraan Masuk nambah beban di tol Semua lewat tengah kota Saya sampaikan begitu Nah terus Apa namanya Terus saya berpikir disitu juga Kalau saya ada di Di mobil ini Dengan kondisi macet di tol Saya nggak bisa apa-apa Akhirnya saya ngomong Kamu Fabri Sama Ju dan saya Kita turun Kita jalan ke aku Buk jauh Nggak apa-apa Sudah Tapi saya berpikir Bukan di pintu tol Saya akan keluar Tapi saya berpikir Nanti saya akan naik jembatan Biasanya kan ada jembatan Penyebrangan jalan itu Saya naik ke situ Terus habis itu Betul Fab maksud saya Aku naik ke situ Terus Buk gimana Cobaan dulu Kalau kamu bisa naik Aku juga bisa naik Dia nyoba Naik ke atas Terus saya Oh ya aku bisa Bisa bu Oke saya naik Jadi ibu naik jembatan Naik jembatan Jadi kurang lebih tingginya 10 meter Berangkang begitu naiknya Karena saya juga takut Karena habis patah kan Tangan saya Yang masuk kot itu Nah saya naik Terus kemudian Saya kalau lompat jembatan Saya pikir saya akan jatuh Karena tangan saya Masih belum kuat Ternyata saya merobot Begitu saya Tengah-tengah gini Ada mobilnya Polisi Polisi Patroli itu Kok wakil dia Kok burisma Terus saya stop Pak tolong nganter saya Jadi saya naik mobil itu Mobil patroli Yang bukaan itu Setelah Setelah manja 10 meter Terus naik patroli Iya pak tolong nganter Kemana bu Tolong carikan Sampai ketemu taksi Terus tadi kan Saya sudah merintahkan Linmas disini Satpol disini Disub disini Saya ngomong Saya posisi disana Oke saya cegat disitu Kurang lebih jam Saya nyampe situ Jam Setengah 12 Jam 12 Supir saya sudah Kembali ke tempat saya Sudah nyemput saya Saya ngatur disitu Setengah jam Berarti clear kan Setengah jam Yang tadi saya sampaikan Saya tidak butuh Orang ngomong apa Tentang saya Masalah saya banyak Kalau saya tidak Cepat selesai Berapa kerugian orang Dapat dari macet itu Warga saya jadi Stres Kayak gitu kan Nah Kenapa saya tidak butuh Apa namanya Orang mau ngomong apa Tentang saya Tidak butuh Tidak butuh Tidak peduli Saya tidak peduli Karena saya Ini saya pertanggung Di hadapan Tuhan Kita ada Cuplikan Tayangan Ketika Ibu juga Marah-marah di pasar Bu Saya ingin Pemirsa melihat Dan nanti saya minta Konfirmasi Apakah memang Gaya Ibu Risma Senangnya marah-marah Seperti itu Kita lihat sama-sama Tepuk tangan Kalau tidak dibongkar Diberhentikan Itu Ibu marahin Siapa Ibu itu Ada investor Jadi apa namanya Ya memang Salah digambar Di perencanaannya Dia bangunnya Tidak sesuai Gambar perencanaan Ibu selalu Sangat detail Memeriksa Setiap proyek Seperti itu Mengecek Mengontrol langsung Dan marah-marah Kalau itu tidak Sesuai perencanaan Iya Tidak capek Ibu Itu tadi Saya bilang Kan Saya Ke porsi saya Segini Kalau saya Ditambahi lagi Saya gak bisa Maksudnya Porsi saya Mengerjakan Tugas itu Seperti ini Itu bagian dari Tanggung jawab Saya Gitu Nah Capek atau tidak Itu tergantung Apa namanya Tergantung Saya akan Saya akan Merasa senang Saya akan Merasa puas Kalau itu Bisa Pekerjaan itu Bisa berjalan Dengan baik Itulah Kepuasan saya Gitu Jadi Dan itu Akan membuat Saya tidak capek Menjadi saya Tambah semangat Begitu Energi itu Ada keluar lagi Gitu Jadi kayak Dicarge Gitu Baterai Gitu Kalau Apa namanya Semua berjalan Dengan baik Gitu Keras Bisa sampai Mau nyerah Mendengarkan Apa Saya tidak Tega Mau Dipersembahkan oleh Terima kasih Nomor Kita pakai itu Loh Dia tak bisa Gak mungkin Dia gak tahu Terima kasih Tiga juta Tiga juta Itu Buat makan Itu berapa hari Habis Bu 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 Masalah satu Kebijakan Anda Yang kini Menjadi begitu Kontroversi Karena Banyak yang protes Dan yang protes Bukan hanya mereka Yang terkena dampak Langsung Tapi juga Orang-orang Yang melihat Menutup Lokalisasi Itu Tidak menyelesaikan Masalah Malah menambah Masalah baru Ya awalnya Saya juga Berbikir gitu Jadi awalnya Saya juga Berbikir gitu Jadi Itu adalah Perjalanan Panjang Saya Kemudian Saya menetapkan Itu Pada Awal-awal Saya menyebut Wali Kota Saya didatangi Oleh 20 Kiayi Nah Kemudian Saya Sampaikan Saat itu Kiayi Saya kan Belum bisa Memberikan makan Mereka Semuanya Kemudian Bagaimana Bagaimana Mungkin Mereka Harus Memberikan Makan Kepada Keluarganya Kemudian Apa Namanya Terus Di situ Kemudian Media Sempat Saya masih Punya Itu dokumennya Apa Namanya Gubernur Setuju Menutup Lokalisasi Wali Kota Saya masih Punya Itu dokumen Nah Kemudian Dari Situ Sekali Lagi Saya Memang Mungkin Itu Yang Saya Apa Namanya Yang Saya Ikuti Karena Saya Mengikuti Hati Saya Itu Saya Ditunjukkan Oleh Tuhan Pertama Awalnya Kasus Trafficking Anak-anak Satu Kali Kasus Saya Telusuri Kalau Saya Begitu Saya Tidak Mungkin Anak Itu Terjadi Sesuatu Kalau Dia Tidak Punya Background Apalah Latar Belakang Dia Latar Belakang Dia Bisa Dari Sekolah Bisa Dari Pergaulan Bisa Dari Keluarga Itu Saya Telusuri Betul Saya Telusuri Betul Nah Kemudian Saya Cek Di Keluarganya Kenapa Awalnya Saya Ketemu Dia Dulu Ketemu Ketemu Dulu Kenapa Begini Kemudian Saya Telusuri Keluarganya Kemudian Saya Telusuri Sekolahnya Kemudian Saya Telusuri Lingkungannya Nah Kemudian Dari Situ Saya Eh Ketemu Lagi Seperti Itu Kasus Nah Ternyata Hampir 90% Itu Anak Anak Ini Punya Hubungannya Dengan Kawasan Ini Entah Dia Anak Dari Situ Orang Tua Disitu Entah Dia Pernah Tinggal Disitu Kemudian Entah Sekarang Dia Masih Tinggal Disitu Nah Dari Situ Kemudian Saya Turun Ke Sekolah Juga Saya Ngajar Di Sekolah Sekolah Itu Jadi Saya Punya Caratan Anak Ini Punya Masalah Disitu Sekolah Disitu Saya Turun Disekolah Itu Supaya Itu Tidak Berpengaruh Ke Teman Teman Yang Lain Apa Yang Anda Temukan Di Sekolah Itu Nah Dari Situ Saya Bisa Melihat Awalnya Oke Yang Paling Berat Itu Yang Dekat Kawasan Lokalisasi Yang Paling Terkenal Di Surabaya Doli Ya Satu Jam Biasanya Anak Anak Itu Setelah Saya Cak Ngomong Itu Kemudian Nangis Mereka Ngeluh Gitu Sampai Mereka Mau Curhat Ke Saya Antri Kadang Sampai Sepuluh Orang Gitu Mau Curhat Ke Saya Cerita Tentang Bagaimana Keluarganya Cerita Masalahnya Tentang Apapun Pergaulahnya Dia Cerita Ke Saya Saya Bawa Psikolog Kalau Ke Sekolah Itu Minimal Lima Orang Nah Kemudian Saya Tampung Saya Peluk Begitu Nah Nanti Setelah Itu Saya Kumpulkan Saya Selalu Minta Ruangan Sekolah Itu Saya Kumpulkan Terus Disitu Di Tangan Psikolog Nah Ada Satu Tempat Itu Yang Di Kawasan Itu Tadi Saya Satu Jam Itu Sama Sekali Orang Kayak Itu Apa Namanya Kosong Begitu Anak Anak Itu Satu Jam Mereka Tidak Tersentuh Dua Jam Saya Bersursasi Dua Jam Ya Tuhan Apa Ini Yang Terjadi Begitu Saya Ngomong Pingsan Tiba-tiba Satu Anak Pingsan Lagi Ada 20 Anak Tepat Saya Panggil Dokter Karena Pingsan Saya Suka Takut Saya Perluangan Aduh Ceritanya Rasanya Saya Sudah Waktu Itu Sudah Mau Nyerah Cerita Itu Sudah Selesai Apa Ceritanya Sampai Ibu Sampai Riri Semahari Ini Yang Begitu Keras Sampai Mau Nyerah Mendengarkan Apa Saya Tidak Tega Mau Ketega Saya Tidak 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 Kaitannya Dengan Prostitusi Yang Mereka Dipaksa Atau Kaitannya Dengan Keluarga Ya Tidak 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 Mereka Masih Sampai Seperti Itu Itu Yang Membuat Ibu Kemudian Mengubah Sikap Dari Semula Tidak 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 Setelah Itu Saya Ketemu Saya Kumpulkan Mucikari Mucikari BSK Di rumah Di rumah Saya Bukan Puasa Saya Biasanya Kalau Puasa Saya Buka Puasa Di tempat Warga Tapi Kali Itu Saya Undang Mereka Dan Waktu Pertama Kali Saya Ketemu Mereka Ada Satu Orang Yang Sudah Tua Saya Suka Kaki Kok Dia Masih Jadi PSK Gitu Kan Dia Ngomong Sebetulnya Saya Ini Pengen Berubah Katanya Tapi Pemerintah Bohong Katanya Katanya Saya Mau Diberi Ini Tapi Ternyata Enggak Bohong Semua Baik Bu Besok Saya Akan Datang Ketempat Ibu Besoknya Saya Kesana Pagi Pagi Sekali Jam Tujuh Saya Datang Kesana Dia Ditinggal Di Rail Rumahnya Kurang Lebih Dua Kali Dua Dari Apa Namanya Bangunan Apa Namanya Sesek Begitu Terus Saya Tanya Ibu Kenapa Ini Saya Utang Di Rentner Berapa Utangnya Saya Akan Bayar Terus Habis Itu Dia Cerita Lagi Ibu Apa Namanya Saya Pengen Ini Oke Sebut Berapa Saya Saya Akan Bantu Terus Sudah Selesai Saya Ajak Dia Masuk Kedalam Sudah Sudah Selesai Saya Pengen Ngomong Dengan Ibu Sendiri Saya Masuk Di Kamarnya Ruangannya Hanya Separuh Untuk Jualan Jadi Dua Kali Dua Itu Separuh Untuk Tidurnya Dia Saya Tanya Mohon Maaf Kalau Ibu Tersinggung Saya Juga Ingin Tahu Saya Mohon Maaf Sekali Kalau Ibu Tersinggung Dan Mohon Maaf Kalau Saya Salah Nah Terus Saya Tanya Disitu Ibu Ibu Sekian Tahun Ibu Mulai Umur Berapa Jadi BSK Dia Sampaikan 19 Tahun Ibu Sekian Tahun Jadi BSK Kenapa Ibu Tidak Bisa Napung Kenapa Di saat Ibu Sudah Selesai Itu Ibu Usianya Kurang Lebih 60 Tahun Masih Jadi PSK Usian 60 Tahun Kemudian Dia Sampaikan Bahwa Selama Ini Uang Yang Dia Pakai Habis Untuk Beli Baju Habis Untuk Beli Makeup Kemudian Seperti Itu Nah Sehingga Saat Dia Tua Dia Tidak Menyak Apa Nah Kemudian Saya Tanya Lagi Ibu Mohon Maaf Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Kalau Saya Sampaikan Ibu Sudah Sepuluh Begini Terus Siapa Pelanggannya Itu Yang Membuat Saya Kemudian Tergerak Tapi Mungkin Itu Tuhan Membukakan Saya Siapa Pelanggannya BSK Usia 60 Tahun Anak SD SMP Karena Dia Punya Uangnya 1000 2000 Diterima Sama Dia Pelanggan PSK Anak SD Itu Yang Ibu Dapatkan Apa Apa Yang Kemudian Ibu Lakukan Setelah Setelah Mendengar Pengakuan Itu Ya Saya Kumpulkan Kepala Dinas Saya Pamit Ke Keluarga Saya Kalau Saya Mati Nangan Ini Tolong Diikhlaskan Tidak Boleh Ada Keluarga Saya Nuntut Atas Kematian Saya Akhirnya Sudah Sudah Saya Lapor KPK Lapor KPK Dan Kemudian Ibu Memang Lapor KPK Terus Saya Lapor KPK Itu Jadi Sudah Saya Sudah 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 Bisa Lagi Bagaimana Ngamankan Ini Bingung Saya Terus Dipersembahkan Oleh Terus Terus